Hai viewers, apa kabar? Senang rasanya bisa berjumpa lagi di Social Club. Selama 60 menit ke depan, Social Club akan menampilkan aktivitas sejumlah wanita sukses kota metropolitan dalam menikmati Lifestyle Experience. Dan episode kali ini sangat istimewa, karena bertepatan dengan perayaan ulang tahun MNC Lifestyle yang ke-8. Seperti apa aktivitas dan keseruannya? Ikuti terus Social Club selengkapnya. Terima kasih telah menonton! Viewers, tak terasa sudah 8 tahun MNC Lifestyle menemani Anda? Dan selama itu pula, channel MNC Lifestyle terus menginspirasi para pemirsa setianya dengan beragam tayangan menarik, Social Club salah satunya. Dan pada episode kali ini, menyuguhkan tayangan Social Club Special MNC Lifestyle 8th Anniversary. Kita akan menampilkan aktivitas 5 grup arisan yang bisa menginspirasi para pemirsa setianya, di mana mereka tidak hanya sekedar berkumpul, tapi memberikan santunan kepada mereka yang membutuhkan. Di segmen pertama, kita akan mengawali kegiatan sosial yang dilakukan seorang pemirsa setia MNC Lifestyle, yaitu businesswoman ala alatas bersama para producer MNC Lifestyle, ditemani oleh host Markus di Panti Asuhan Asrama Yatim di kawasan Halim, Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Viewers, saya sudah hadir di Asrama Yatim bersama dengan Sinta, Evi, dan juga Mas Ries. Ini para producer kreatif di balik tayangan MNC Lifestyle. Hari ini kita khusus datang ke sini, karena biasanya kalau Social Club yang seperti Mas Ries tahu, kita kan selalu datang ke acara-acara mewah seperti di restoran atau hotel. Hari ini kita menghadiri acara Social Club dengan sesuatu yang berbeda ya. Sinta ada di Panti Asuhan. Nah kalau awal-awal kan MNC Lifestyle biasanya seperti Sinta, dulu kan di MNC Lifestyle pegang lebih ke sosialita ya. Kalau misalnya datang ke event-event seperti ini, tempatnya yang nggak terlalu mewah, biasanya mereka dandan juga nggak sih? Tetap kalau makeup sih, ya tapi nggak hewok. Nggak okur ya. Dalam apa sih, baju sih masih standar lah sih. Casual juga. Misuaikan. Simple chic, karanya simple chic. Udah, istilahnya ada. Masuk MNC Fashion, istilahnya ada beda. Simple chic. Kalau selebriti sih gimana? Kan Genius kan suka ada juga tayangan mengunjungi tempat-tempat Panti Asuhan sama juga, atau mereka lebih santai? Oh, sama aja sih. Nggak maksudnya karena memang itu di titik beratkan untuk masalah charity-nya, Mas. Jadi kalau itu, ya santai aja. Tapi aku sih berharap ya, mudah-mudahan selebriti juga bisa masuk nih ke acaranya Mas Yus. Iya, Social Club. Karena kan sekarang tuh selebriti pengen tampil secara charity juga ya. Acara-acaranya tuh boleh dinilai masyarakat. Ya ura-ura aja. Mas Wies, di University yang ke-8 ini Mas Yusuf hadir di Social Club dengan acara khusus, tayangan khusus. Itu gimana sih nanti terangkal acaranya? Ya, nanti tayangan spesial 1 jam itu kita menampilkan 4 grup arisan yang semuanya keempatnya melakukan kegiatan sosial. Next, kita juga nggak cuma grup arisan, jadi bisa komunitas artis, komunitas fashionista misalnya. Pokoknya kita intinya lebih ke sosial. Nah, untuk awali kita di sini aja. Di sini. Nah, di tempat ini nanti kita ketemu siapa? Bertemu sama ada pengurusan di sini dan juga ada-ada anak-anak yang kurang beruntung. Dan juga ada nanti yang sering istilahnya menjadi denatur atau kontributor ya. Di panti ini adalah Ibu Alawia Alantez. Jadi, seurusnya MNC Lastal dari awal, pasti kenapa sama Bialcana. Pemirsa Setia. Pemirsa Setia. Ya. Pemirsa Setia. Pemirsa Setia. Pemirsa Setia. Ibu Alawia ini. Dan kenapa kita nanti menghadirkan dia? Pemirsa Setia dari awal. Pasti. Maka kita nanti ngobrol-ngobrol lagi dengan Ibu Alawia. Sebelumnya kita masuk dulu ya, mau ngecek di dalam. Yip. Viewers, sebelum kita melihat aktivitas yang dilakukan apa saja, Markus akan berbincang-bincang dengan The Blasha, yang akan menghibur anak-anak Pantiasuhan. Nah, viewers, selain orang-orang dewasa yang ikut ambil bagian di acara-acara ini, di samping kanan kiri saya ada anak-anak remaja, ya udah remaja atau masih ABG atau umur berapa sih kalian semua nih? Umur 14 sama 13. 13-14 tahun. Di sini ada... Oh, 12. Oh, ada yang 12. 12, 13, 14. Di sini ada Nainai. Benar ya? Ada Abigail, ada Rahel, dan juga ada Nayara. Kalian dari apa nih nama grup nih? Kita dari The Blasha. The Blasha. Kenapa namanya seperti itu? Karena kita ingin bless one, bless all. Yang artinya itu kita ingin penonton itu jadi bless karena dapet kita. Ingin menjadi berkat bagi orang lain. Dan makanya hadir di acara kali ini ya, di Asrama Yatim. Ingin menjadi bagian juga, menjadi berkat untuk orang lain. Well viewers, saatnya kita ketahui siapa penonton setia MNC Lifestyle yang sudah mengikuti perkembangan MNC Lifestyle dari awal berdiri. Nah viewers, di sebelah saya sudah ada Ibu Ala dan juga... Selfie. Selfie anaknya yang cantik. Ini kenapa kita hadir di tempat ini bersama dengan Ibu Ala, karena kita tahu, MNC Lifestyle tahu Ibu Ala ini salah satu pemirsa yang loyal dari awal MNC Lifestyle hadir. Sudah ada ya, sudah tampil di TV tadi. Sesepuhnya MNC. Sesepuhnya. Nah harapannya ini kan ulang tahun MNC Lifestyle yang ke-8. Harapan Ibu seperti apa nih untuk MNC Lifestyle? Harapan saya MNC semakin jaya, semakin bagus, semakin cantik, semakin dewasa, tetapi dewasa yang matang dan semakin cantik, biasanya kalau cewek itu semakin tua, semakin dewasa, semakin cantik. Nah MNC pun seperti itu. Tetap penginspirasi wanita-wanita seluruh dunia pastinya ya. Dan nanti juga MNC dan Ibu Ala ingin mempersembahkan sesuatu untuk anak-anak di sini ya. Ini ada di samping kita, nanti kita lihat ya seperti apa acaranya. Ya Bu Ala jangan kemana-mana ya. Oke jangan kemana-mana. Tetap saksikan sosial Pak. Menurut saya karena saya memang memonitor dari awal ya, sangat melesat gitu ya, sangat melesat untuk MNC yang tadinya hanya MNC Lifestyle aja kalau nggak salah ya. Sekarang udah ada MNC Fashion, ada MNC News, ada MNC Muslim. Banyak sekali lah pokoknya saya sampai nggak apal gitu karena memang di TV itu beberapa channel itu MNC semua. Jadi sangat melesat, sangat maju, lebih maju lagi, lebih kreatif lagi supaya semua orang akan menonton MNC. Untuk melambangkan rasa syukur kepada Tuhan, MNC Lifestyle sudah berdiri 8 tahun. Secara simbolis, ala-ala Tas, Markus dan para produser memotong tumpeng bersama. Oke kita udah kumpul semua nih viewers, ada para produser udah komplit sama Mbak Wulan tadi Nyusul, Bu Ala, Mbak Sylvie juga sudah hadir, anak-anak juga. Di hadapan kita ada tumpeng nih yang mau dipotong, sebelumnya harus doa dulu. Kita panggil Pak Ustadz. Pak Ustadz boleh sini sebenarnya kita doa di hadapan tumpeng, nanti Ibu Ala yang potong habis itu ya. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik hadirin adik-adik pada Ibu Ala dan kru MNC Lifestyle. Semoga pada hari ini Allah memberikan keberkahan pada kita. Mari kita sama-sama berdoa. Astaghfirullah hadim, astaghfirullah hadim, astaghfirullah hadim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma. Ina nas'aluka selamatan hatan diddIn. Mu'afiatan fil jasad. Wiz'yadatan fil alamih. Wa barakatan file rizkih. Wa taubatan qabda'al Ma' Cyuk. Wa rahmatan hingda'al Ma'udh. Semoga Allah memberikan keberakan pada NNC Lifestyle Semoga kedepannya menjadi sukses Dan para krunya menjadi emensi kebahagiaan bangsa Indonesia Amin Terima kasih Pak Ustadz Silahkan Ibu ala potongan pertama kasih siapa? Kasih saya Kasih produsernya Sini produser social club Mas Wis Atasnya Atau kasih cabainya juga gak apa-apa Iya, gue sih mau kasih cabainya doang sebenarnya Terima kasih Pak Selama ini social club itu kontennya berisi tentang Kita ngeliput Aktivitas grup-grup arisan Nah di usia yang ke-8 ini kita berubah konsep social club itu dengan lebih Ngedepankan kepada aktivitas sosialnya Jadi nantinya gak cuman grup arisan saja Tapi juga bisa komunitas-komunitas Apakah komunitas profesi Atau komunitas Semua komunitas ya Komunitas olahraga Dan itu bisa juga perempuan, bisa laki-laki Kita lebih ngedepankan Ke sosialnya Jadi sesuai dengan moto NNC Lifestyle itu Inspiring the world Nah kita ingin menginspirasi Permisah-permisah setiap NNC Lifestyle Untuk bisa berbagi dengan sesama Acara dilanjutkan dengan makan-makan bersama Tidak ada perbedaan antara semua yang hadir satu sama lain terlihat begitu bahagia Di acara ini juga tidak lupa Ala-ala tes dan NNC Lifestyle memberikan bingkisan kepada anak-anak asrama yatim Aktivitas sosial seperti ini rutin dilakukan oleh Ala-ala tes Untuk mengucapkan rasa syukur atas rezeki yang diterima Tadi sudah selesai makan-makannya kenyang ya? Kenyang banget Sebelum pamit kita mau berbagi kepada cendera mata Kepada anak-anak yang ada di sini Gimana makanannya? Enak? Enak Sudah kenyang belum? Sudah Udah, mau bobo ya? Nah sebelum pulang ini ada bingkisan dari Ibu Ala dan NNC Lifestyle Silahkan Silahkan Ibu Sinta tolong dibantu Tidak Tolong dibantu PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Terima kasih telah menonton Jadi luar biasa saya sempatkan dan rasa senang, bahagia dan bangka Campur sedih juga ya melihat mereka gitu kan Mesti anak-anak mudah-mudahan mereka mendapatkan masa depan yang baik Itu aja harapan saya Untuk menghibur anak-anak panti asrama yatim The Blusha akan memberikan performancenya Terima kasih telah menonton Lu banget terutama tadi ngedance-nya bagus banget tuh anak-anak Jadi luar biasa bakatnya Dan mudah-mudahan bisa berkelanjutan Acara-acara seperti ini kita bisa melayakkan selalu Sebelum pamit kita disini ingin mengucapkan Happy Anniversary MNC Lifestyle yang ke-8 Keep inspiring, bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!